Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar Disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat sore kali ini kami akan berbagi tutorial tentang internet Yaitu tentang Google Spreadship Nah apa sih Google Spreadship? Mari kita lihat Sistem kerjanya hampir mirip seperti Excel Microsoft Excel, kita masuk Google terlebih dahulu Nah selanjutnya Anda masuk ke sini, lalu Anda pilih dokumen Sekarang Anda klik disini, lalu Anda pilih yang ini, Spreadship Nah disini kami mempunyai sebuah desain yang sudah kami namakan update barang Jadi akan saya jelaskan disini sedikit tentang Google Spreadship Kita akan memanfaatkan keseterdiaan barang di toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, dan seterusnya Misalkan disini Anda postnya Jadi nanti setiap admin toko Anda hubungkan ke Google Spreadship emailnya Agar dapat mengisi kolom ini Jadi Anda selaku postnya dapat mengetahui sisa barang sampai saat ini Jadi meskipun posisi Anda di rumah atau di mana saja Terus toko Anda, toko satunya di luar negeri, toko satunya di mana lagi, nggak tahu Sampai toko ketujuh, posisinya jauh-jauh Anda tidak bisa memantau barang yang tersedia dan barang yang sudah keluar sampai saat ini Agar mudah Anda memantaunya, Anda bisa gunakan Google Spreadship ini Untuk mengetahui sisa barang sampai saat ini Silakan Anda desain sedertal mungkin karena kami hanya sebagai contoh seperti ini saja Misalkan pada kolom admin toko 1 ini Adalah toko yang berada di kota Semarang Dan yang satunya lagi di kota Balikpapan Dan yang satunya lagi di kota Lampung Nah bagaimana agar semua admin dapat mengisi kolom ini Caranya seperti ini, setiap admin harus mempunyai sebuah email Lalu Anda klik berbagi Lalu di sini Anda pilih bisa mengedit Lalu di sini Anda masukkan email admin dari admin toko 1, admin toko 2, dan admin toko 3 Satu contoh di sini admin toko 1, ini admin toko 1, dan yang kedua lagi Admin sinarjanggiri, untuk admin toko 2, sinarjanggiri.atgmail.com Oke Ini untuk admin toko 3, irmas cenggini Adgmail.com Oke Selanjutnya sekarang kita kirim Di sini jangan lupa Anda pilih dapat mengedit Lalu kirim Jadi nanti setiap admin tidak perlu menggunakan komputer Cukup menggunakan handphone saja Tapi dengan syarat mendownload Aplikasi yang bernama Google Sheet Yang bisa didownload di Flashstore Oke di sini kami akan mengedit kolom ini Untuk admin toko 1 Agar admin toko 2 tidak bisa mengisi kolom admin toko 1 Kita akan mengedit di sini Lalu Anda klik di sini Klik kanan Anda blok terlebih dahulu Lalu di sini Anda pilih Lindungi rentang Oke di sini Pilih set izin Nah Yang boleh mengedit itu hanya Admin 1 Admin 1 nya ceritanya yang ini saja Ari 400 Yang lainnya kita hapus Oke seperti ini Ini adalah email Anda Misalkan ini adalah email utama kami Yaitu kami sebagai bosnya ceritanya Oke sekarang kita klik selesai Nah perubahan tersimpan Jadi nanti admin toko 2 tidak bisa mengedit kolom ini Yang bisa mengisi kolom ini hanya Admin toko 1 saja Di sini pun sama Anda klik Anda blok terlebih dahulu seperti ini Lalu klik kanan Klik kanan seperti ini Lalu pilih Lindungi rentang Oke Di sini Anda set izin Selanjutnya di sini gantian Kita hapus Nah toko 2 nya Sinar Janggiri Admin nya Lalu klik oke Selesai Nah untuk toko 3 nya Kita blok lagi Sama Lalu kita klik kanan Lalu klik rentang Ini lalu set izin Untuk toko 3 nya Yaitu Admin Irmas Baitur Rahman Ini ceritanya Untuk email Irmas Baitur Rahman Kita tandanya Habus semua Yang hanya diizinkan Yaitu admin toko 3 Oke Seperti ini Jadi nanti setiap admin Tidak bisa Mengisi Kolomnya Orang lain Oke Sekarang Anda tinggal memantau Dari jarak jauh Selanjutnya silahkan Semua admin toko-toko Anda Anda suruh pasang Aplikasi yang bernama Google Sheep Oke mari kita simak Tutorial Di layar handphone Nah disini Bisa Anda lihat Disini kami sebenarnya Sudah mendownload Ini aplikasinya Sheep Namanya Anda bisa download disini Setiap admin Diharuskan download Terlebih dahulu Aplikasinya Disini Anda Ketik Google Sheep Nah ini Ini karena kami Sudah memasangnya Jadi tidak perlu Memasang lagi Kita keluar Lagi saja Ini ceritanya Sudah kami pasang Disini sekarang Kita buka Aplikasi Sheep Oke seperti ini Admin 1 Suruh membuka Disambing kiri Disini Lalu Suruh membuka Share with me Disini Nah disini Sudah terlihat Update barang Lalu Anda klik Sekarang admin 1 Akan mengisi data Disini Barang masuk Satu Lalu Tekan checklist Oke Untuk update data Nah Barang keluar Disini Admin 1 Mengisikan tiga Checklist Oke Nah seperti ini Nah Anda bisa Pantau dari Layar komputer Anda Itu Terisi secara otomatis Jadi Anda Cukup memantau saja Nah Ini sudah selesai Di update Ceritanya Untuk admin 1 Sekarang kita kembali Jadi admin 1 Sudah mengisi Barang masuk Barang keluar Sekitu Nah disini Admin 2 pun Harus memasang Google set Seperti admin 1 Download juga Di Playstore Oke Ceritanya disini Admin 2 Sudah Mendownloadnya Ini sudah Terpasang Sekarang admin 2 Suruh membuka Lalu Klik disini juga Sama Lalu pilih Share with me Nah disini Admin 2 bisa melihat Datanya Nah Admin 2 Kan mengisi Sebuah Barang yang masuk 4 Dan yang keluar 3 Oke Bisa Anda lihat Di layar monitor Anda bisa Memantau nya Oke Ini ceritanya Sekini Sekarang Admin 2 Sudah mengupdate Datanya Nah sekarang Untuk admin Toko 3 Suruh mendownload Juga Sama seperti Admin Toko 1 Toko 2 Mendownload Aplikasi Google Share Lalu setelah Didownload Suruh dibuka Nah selanjutnya Suruh Masuk ke Share with me Ini masih sama Kita buka Jadi admin 3 Suruh mengisi Datanya Di kolom Toko admin 3 Misalkan admin 3 Mengisi 5 Yang masuk Keluarnya 10 Oke Nah bisa Anda lihat Di layar Apa Komputer Datanya sudah terupdate Jadi Anda selaku Post nya Akan mengetahui Sisa barang Saat ini Dan Yang masuk Berapa Yang keluar Berapa Cukup Anda Pantau Jarak jauh Nah disini Admin 3 Tidak bisa Mengedit Kolom Admin 2 Dan 1 Dan sebaliknya Seperti itu Karena kita sudah Mengelok nya Sekarang kita keluar Kita kembali Nah jadi Seperti itu Semua admin Harus mempunyai Google Sheet Pada Handphone nya Oke Jadi Anda bisa Memantau dari sini Kegiatan Dari semua admin Mengetahui Keluar masuk Barangnya Tinggal berapa Nah jadi Seperti itu Kita dapat Terhubung Dari toko 1 Toko 2 Dan toko 3 Dan seterusnya Mengetahui Sisa barang Yang tersedia Dengan menggunakan Spreadsheet Anda sebagai post nya Jadi lebih Nyantai Jadi Seperti itu Cara menggunakannya Kita kembali Oke Mungkin cukup Sekian tutorial Dari kami Semoga bermanfaat Wabillahi Topik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton